Aksi pencurian di siang hari menimpa warga di Cimahi, Jawa Barat, Sabtu siang. Pelaku menyamar jadi pemulung, menggasak motor milik hormat. Dari rekaman CCTV terlihat, pencuri beraksi di salah satu rumah di kompleks Suaka Indah, Lewigajah, Kota Cimahi. Pelaku yang berpura-pura sebagai pemulung ini tampak santai saat beraksi dengan meloncati pagar, lalu menyebol jendela depan kamar. Pelaku terlihat rapi dalam menjalankan aksinya. Sepeda motor korban yang terparki di dalam rumah langsung digasak pelaku. Menurut pemilik rumah, saat kejadian rumah dalam kondisi kosong. Dan pelaku juga sempat mengacang-acang lemari di dalam kamar untuk mencari barang berharga lainnya. Tiba-tiba kebuka pintunya pas datang tuh, saya kira gak akan ada yang hilang, ternyata motor mama saya bilang katanya begitu. Terus mama saya lari ke sebelah katanya, pak gak liat emang motornya hilang. Terus habis itu, pak ramai disini, ramai disini. Terus pada masuk, lihat satu-satu ada yang hilang lagi atau enggak. Ternyata cuma motor doang sama jaket papa saya. Pencuran ini merupakan yang ketiga kalinya di alami korban. Dari Cimahi Jawa Barat, Iwono melaporkan.